Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya nah kali ini saya mau buat tutorial cara buat produk display di kanva mau tahu caranya langsung aja check it out baik jadi kita sudah tampil ya di tampilan kanva mobile teman-teman kanva mobile nah teman-teman kita pilih aja kiriman instagram ya disini atau teman-teman klik tanda plus nah pilih aja kiriman instagram nanti otomatis langsung masuk ke tampilan untuk ngedesain ukuran dimensinya itu 1080 x 1080 pixel untuk ukuran kiriman instagram nah pertama yang kita lakukan itu adalah kita search di menu foto nah disini kita search ini ya produk display nah nanti disini akan muncul banyak banget produk display yang teman-teman bisa gunain nanti kayak gini ya misalnya nih kita mau coba kita display kita camin aja dengan tutorial sebelumnya kita pilih yang ini nah terus kita resize ya kita resize nah kita tarik kita tarik dari bawah kayak gini nah udah pas ya udah ngefit selanjutnya kita masukin foto produk kita kita masukin foto produk di menu unggahan yang tadi di menu foto kita search product display sekarang di menu unggahan teman-teman masukin aja produk teman-teman nah ini atau teman-teman bisa upload dari storage nya terus kita pilih efek ya ini kita pilih efek nah kita pilih background remover teman-teman yang udah menggunakan kanva pro nah kita coba buat hilangin background nya nah kayak gini nah kalau teman-teman belum punya kanva pro teman-teman bisa buka situs baru masuk aja ke www.remove.bg nanti teman-teman tinggal upload fotonya terus bisa hilangin background nya nah lanjut kita fitkan gambar tanpa background nya kita taruh di tengah ya ini terus kita tarik nah kayak gini biar foto produknya simetris ya pas di tengah nah terus kita kontrol copy terus paste buat kasih author ya misalnya kalau teman-teman mau buat author nya glow teman-teman tadi udah dibuat tutorial nya versi desktop nah kita pilih aja ini sesuaikan ya kita pilih sesuaikan terus karena background nya ini agak gelap nah kita naikkan kecerahan nya kalau background nya warna cerah atau putih kita turunkan kecerahan jadi dia nanti agak dark agak gelap nah kita naikin terus kontras nya kita naikin burang nya kita kasih 20 aja ya kita kasih 20 terus kita atur transparansi nya kita turunkan transparansi nya dikit mungkin sekitar 70% nah kayak gini terus kita taruh di belakang objek posisinya kita mundurin biar agak kelihatan nah kita tampilkan kayak gini terus kita atur nah jadi dia ada outer glow yang akan muncul nah teman teman bisa juga masukin logonya kalau udah buat branded untuk menggunakan Vapro kalau belum punya Vapro teman teman bisa upload manual ya unggah manual terus kita kasih nih elemen tambahan biar enak dilihatnya kita search aja elemen bulat disini banyak banyak yang bisa teman teman gunain kalau tutorial sebelumnya saya pake yang ini kita coba nah disini kita tulis yuk ini produk ya kita taruh nah kita taruh di tengah terus kita ganti warnanya jadi warna jadi kayak gini ya teman teman tinggal download Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat produk display untuk produk teman-teman mau tau caranya langsung aja cairat nah ini kita sudah masuk ke menu home di kanva ya kita coba buat desainnya kita buat aja bentuknya formatnya kiriman instagram 1080x1080px nah ini udah masuk kita pilih foto terus teman-teman search ya produk display nanti akan muncul banyak banget contoh-contoh produk display atau kayak showroom buat produk teman-teman teman-teman tinggal pilih aja disini misalnya kita mau buat produk display kita pakai gambar ini kita coba pakai gambar ini kita resize atau teman-teman kalau gak mau capek-capek sorot aja nah kayak gini nanti dia otomatis nge-fit atau nge-release gambarnya nah setelah itu kita coba masukin foto produk kita disini unggahan ini ya terus kita pilih nah ini contoh produk saya kita hilangin backgroundnya dulu pilih efek terus pilih background remover kita hapus backgroundnya kita tunggu beberapa detik nah ini nah ini kita reses lagi kayak gini kan nah kita atur ukurannya biar pas nah kayak gini guys nah kita hapus nah kita coba nah kita copy paste paste ya kita copy paste terus kita atur disini disesuaikan ya karena backgroundnya ini kan kita gelap ya kita naikkan kecerahannya sampai 100 aja terus buramnya kita kasih sekitar 20an ya 20an terus kita atur karena misperan dikit kayak gini terus kita resize kita posisikan kena kebelakang objeknya nah kayak gini terus kita atur objeknya nah kayak gini nanti dia akan otomatis dibelakang objek jadi kayak ada outer blue kita geser dikit nah kayak gini biar simetris terus teman-teman bisa tambahin logonya ya misalnya kita mau buat produk display yang lebih menarik kita tambahin logo ini udah saya buat brand sendiri untuk logo nah kita taruh aja disini selanjutnya kita kasih sedikit tambahan elemen ya buat fotonya lebih menarik kita search aja disini bulat nah disini kita bisa pakai yang kayak gini menurut kayak gini atau kayak gini juga bisa teman-teman pilih aja sesuai kesukaan teman-teman ya misalnya kita pakai aja yang merah tadi itu nah yang ini taruh nah kayak gini teman-teman bisa atur ke belakang objeknya kayak gini kita bisa juga atur warnanya teman-teman mau warna hitam atau mau warna putih kayak gitu kita mau coba warna merah aja terus kita masukin text ya text selainnya produk baru ya produk baru nah oke nanti teman-teman tinggal geser ke atas sini ya teman-teman mau masukin harga mau masukin diskon jadi udah ada foto background produk display yang menarik di kanva teman-teman search aja disini ya di kanva produk display pakai bahasa inggris oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati